Intro Prediksi Malmo Fences Chelsea Di Liga Champion malam ini The Blues menang lagi Laga Liga Champion pekan keempat Antara Malmo Fences Chelsea Akan berlangsung pada Rabu dini hari 3 November 2021 The Blues yang pada laga pertama Menang 4-0 diprediksi akan kembali Meraih kemenangan Chelsea mengantongi rekor 6 kemenangan Beruntun sebagai modal mereka Menyambangi markas Malmo The Blues terakhir kali merasakan kekalahan Saat dibungkam oleh Juventus 0-1 Pada laga pekan kedua Liga Champion Pada akhir September lalu Keperkasaan juara bertahun Ke Jemen itu semakin terlihat Jika ditelisi lebih jauh lagi Dari 6 laga itu Gawang Chelsea hanya kebobolan 2 kali Dan mampu mencetak 19 gol Sementara Malmo sejauh ini Masih menjadi raja di Liga Sweden Mereka memencahki kelas main Dengan perolehan 51 angka Dari 26 laga pada musim ini Di kompetisi domestik Mereka mengantongi rekor 5 laga Mencetak terkalahkan dengan 4 kemenangan Dan 1 kali imbang Akan tetapi cerita Malmo di Liga Champion Berbeda 180 derajat Dari 3 laga Mereka selalu kalah Mirisnya lagi Skut Asan dari Backstrom Bahkan belum mencetak 1 pun gol Dan telah kebobolan 11 gol Rekor pertemuan 3 kali bertemu sebelumnya Dan semuanya beradaan kemenangan Bagi pasukan Singa London Sedikit kabar baik bagi Malmo Adalah karena Chelsea tak akan tampil Dengan kekuatan penuh Manager Thomas Kohl memasihkan 4 pemain yang akan absen Yakni Romelu Lukaku Timo Werner Matthew Kovacic Dan juga Mason Mount Akan tetapi Thomas Kohl mengatakan Malah pemain sahib Christian Pulisic Yang baru bermain 1 kali Di semua kompetisi pada musim ini Telah pulih dan siap untuk diturunkan Malmo juga kehilangan 2 pemainnya Penyerang veteran Ola Toifonen Dan back Jonas masih harus absen Di karena kajetera Beruntung bagi Backstrom Niklas Moisandar Telah pulih dan siap untuk bermain Absennya Timo Werner Dan Romelu Lukaku Sejak beberapa pekan terakhir Tak membuat perbedaan di kebu Chelsea Mereka Tetap terbukti mampu bermain dengan apik Pada akhir pekan lalu Mereka meraih kemenangan 3-0 dari Newcastle United Satu hal yang menarik Gejahsi adalah Kemampuan mereka untuk mencetak gol Tak seru meskipun Tak bermain dengan seorang penyerang murni Yang mengejutkan Meekan Arisjam justru menjadi Pemain tersebut debu saat ini Dengan torehan 4 gol Sama dengan Romelu Lukaku Para pemain lini belakang Seperti Bencilwell Dan juga Trevor Caloba Juga masuk ke dalam daftar penyumbang Gol terbanyak mereka saat ini Hal itu menandakan Bahwa Thomas Kohl merancang tingan Agar tak bergantung kepada Satu atau dua pemain saja Hal itu sangat penting Dalam mengarungi musim yang panjang Sehingga mereka bisa tahan Terhadap hantaman badai cedera Selain itu Pertahanan Chelsea Juga merupakan yang terbaik Dari tim-tim besar Eropa Hingga nyaris tengah musim ini Mendy dan Kepar Zabalaga tercatat Hanya 6 kali memungut bola Dari gawangnya 3 kali di Liga Inggris 2 kali di Karabau Cup Dan 1 kali di Liga Champion Dengan catatan seperti ini Sudah tampaknya menghadapkan Malmu Bisa meraih kemenangan dari Chelsea Hasil imbang saja Bisa menjadi sebuah kemungkinan Bahwa Chelsea akan kembali Meraih kemenangan besar Pada laga kali ini Bagaimana pendapat kalian? Dulu diperlakukan tak adil Kalau Mohsen Odoi Kini dapat kepercayaan Thomas Luchel Dilansi dari Eurosport Thomas Luchel telah mengakui Bahwa ia tidak selalu adil Pada kalau Mohsen Odoi Dengan memainkannya Sebagai big shape untuk Chelsea Akan tetapi Thomas Luchel terkesima Dan memuji pemain Yang berusia 20 tahun itu Atas penampilannya Baru-baru ini Kali Mohsen Odoi Nyaris meninggalkan Chelsea Di transfer musim panas kemarin Dalam upaya untuk Menjaga jam terbaik bermain Yang lebih teratur Tetapi Setelah melihat potensi Transfernya diblokir Pemain sayap itu Mendapat lebih banyak peluang Dan telah menjadi Starting line up Dalam tiga pertandingan Terakhirnya berturut-turut Kami senang dia bertahan Kami tidak akan Membiarkan dia pergi Kata Thomas Luchel Menjelang pertandingan Champions League Chelsea Dengan Malmo Seperti yang dilansi Dari Eurosport Thomas Luchel juga Memuji Kalau Mohsen Odoi Dikarenakan beradaptasi Dengan posisi yang berbeda Yang seharusnya Yang bermain Sebagai pemain Sayap atau penyerang Menghadapi Malmo Thomas Sekecoret Kante Bapak pemain Akademi 18 tahun Chelsea telah menyiapkan Daftar pemain Untuk menghadapi Malmo Di ajang Liga Champion Pada hari Selasa 2 November 2021 Waktu setempat Atau Rabu Dini hari nanti Namun dari daftar itu Gelanan Chelsea Ngelok Kante Secara mengejutkan Dicaret dia daftar Scott The Blues Dan nambah pemain Dari Akademi 18 tahun The Blues sebelumnya Mengonfirmasi Tidak menyertakan Empat pilarnya Dalam perjalanan Menuju pertanian Dikarenakan citera Keempat pilar itu Adalah Romelu Lukaku Timo Werner Matteo Kovacic Dan juga Maston Mount Mengutip The Chelsea Chronicle Dengan dicaretnya Ngelok Kante Oleh pelatih Thomas Sekel Dari Scott Itu berarti Ada lima pemain The Blues Yang dipaksikan Absen Melawan Malmo Di Sweden Kelimanya Akan ditinggalkan Di London Untuk menjalani Perawatan dan Pemulihan Khususnya Ngelok Kante Gelendang Timo Spice itu Sebelumnya Tanpa ambil bagian Dalam sesi latihan Terakhir pada hari Senin Sebelum Sepak bola Chelsea Ini tampak ikut berlatih bersama tim utama jasi jelang pertandingan melawan Malmo. Gelandang karena serba guna itu dilaporkan akan ikut serta dalam perjalanan anggota skut lainnya kesuai dia setelah keterlibatannya dalam persiapan di busa pelatihan Kopham. Terkait situasi tim, selain lima pilar yang akan absen, Thomas Schell menyebut Christian Pulisic yang sudah absen sejak September lalu untuk kembali masuk ke dalam skut. Selain itu, Thomas Schell masih memiliki banyak opsi lini tengah menyerang. Termasuk Rubenov Sucek dan juga Ross Buckley. Pun demikian, Thomas Schell tetap memutuskan untuk menyertakan gelena serang dari Akademi Kopham yang nyari-fifal dalam persiapan mereka untuk pertandingan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!